Insya Allah dia bisa bantu lo untuk mengatasi masalah bisnis lo. Dia juga bisa membantu rencana pengembangan bisnis lo supaya lebih besar. Seperti yang saya sudah bicarakan sebelumnya, memang kita perlu dengan adanya konsultan bisnis, Pak, untuk mengurus segala masalah yang ada di perusahaan ini. Ya, dan apalagi pabrik kita baru terbakar, Pak. Kita harus musun dari awal untuk masalah produksi dan lainnya. Ya, saya juga sudah mikirin pesanan kamu itu matang-matang, Pak. Oke, cari ya mas Sultan itu ya, yang bisa kerja dengan benar, Pak. Masuk! Ehm, promisi, Pak Al, ada yang ingin bertemu dengan Bapak. Soboh. Wih, Al. Loh! Balik ke Madasa, kenapa nggak ngapain? Apa kabar? Baik. 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 Sa? Baik, Sa? Oh iya, kalau gitu saya tinggal dulu ya, Pak. Baik, Alhamdulillah. Baik. Baik. Gue masih, masih berapa hari gue ada di sini belum, Pak? Eh, gue, beda-beda udah prihatin ya, soal kejadian pabrik Maharatu. Ya, Al. Beritanya udah, udah rame di menu ya. Kayak keliatannya besar ya. Saya ikut prihatin ya, Al. Ya, memang cukup, cukup lumayan besar sih, Sa. Cuma sedikit yang bisa diselamatkan. Barang-barang, pabrik. Cuma kalau tenaga kerja, ya Alhamdulillah semuanya selamat. Cuma ada yang lo kering. Ya, makanya sekarang agak sedikit pusing. Ini barusan lagi ngebahas juga sama Randy sama Anamira. Ini, by the way, asisten gue baru. Jadi, ini Randy baru nemuin fakta. Ada indikasi memang disabut aso. Ada orang dalam. Mam. Mama tuh lagi kenapa sih? Ini pasti Mama masih mikirin soal kebakaran itu, kan? Iya. Mama jelas-jelas kurang puas dengan hasilnya. Seharusnya kita bisa lebih menghancurkan Al lebih dari ini. Mam, kalau menurut aku kebakaran Maharatu tuh udah cukup besar loh. Kamu bisa bayangin nggak seberapa kerugian yang Aldi Baran itu alami? Dan ini pasti berefek kok. Signifikan banget, Mam, efeknya sama perusahaan Aldi Baran. Dan aku yakin ya, Mam. Aldi Baran itu pasti tahu kalau kebakaran ini disabut aso. Dia pintar, Mam. Dan pabriknya itu eksklusif. Dia pasti tahu kok. Iya, kamu benar, Marsha. Al pasti tahu itu. Dan nantinya pasti akan lebih sulit lagi untuk kita menyabut aso bisnis-bisnis Al lainnya. Karena Mama yakin sekarang Al akan lebih hati-hati. Dan Mama yakin dia pasti akan memperkuat keamanannya. Sementara sampai sekarang Mama belum tahu strategi apa yang akan Mama lakukan. Ah. Kemarin itu mudah karena Al sedang umroh. Tapi sekarang sekarang dia sudah ada di sini. Kita harus lebih hati-hati lagi. Iya, Mam. Pasti. Makanya, Marsha. Kamu harus cepat-cepat masuk ke dalam perusahaan Aldi Baran. Supaya kita tidak melakukan tindakan gegabah. Ya? Nama tanang aja. Aku yakin lewat Abimana aku pasti akan bisa mendekati Al. Saya bisa masuk di perusahaan. Sorry ya. Selama lo balik ke Australia gue jarang komunikasi sama kamu. Soalnya banyak banget masalah, Bi. Dia nyerang pribadi sama nyerang bisnis lah sekarang. Makanya lagi gak pusing nih gue. Barusan pabrik pakai kebakaran. Tama berat lagi nih. belum masalah pribadi, kan? Maka tadi baru dibahas juga untuk datangin konsultan untuk bantuin gue. Supaya perusahaan bisa berkembang kalau lagi ada situasi kayak begini. Konsultan bisnis? Ternyata seberat itu ya sampai kamu harus cari konsultan bisnis. Ya lumayan lah, Sam. Kalau misalkan gak nyari konsultan bisnis saya juga berat ngurus perusahaan sendiri. Randy juga masih banyak diurus. Namira baru disini. Belum bisa bantu banyak juga, kan? Makanya satu-satunya jalan ya ayar orang baru. Konsultan yang memang yang memang ahli di bedangnya. Gue kayaknya bisa rekomendasiin seseorang nih. Iya loh deh, bro. Insya Allah dia bisa bantu lo untuk mengatasi masalah bisnis lo. Dia juga bisa membantu rencana pengembangan bisnis lo. Supaya lebih besar. Cuman gini sih, Be. Ini terkait masa lalu sama gue dulu ya. Perusahaan gue juga lagi disusupi orang, kan? Gue harus hati-hati nih sekarang milih orang. Maaf, Pak. Apa perlu kita cek dulu background orang tersebut? Gak harus sih. Itu pasti sih, Re. Cuman Cuman lo, lo ini memang kenalan lo banget ya? Lo secara pribadi... Sebenernya lo tenang aja. Gue kenal baik sama neorong. Dan dia handal. Gue bisa jamin kemampuannya dia. Lagian juga konsultasi bisnis itu memang spesialisasinya dia. Lo pernah kerjasama dulu? Ya, gue kan sama cara pribadi. Selain partner bisnis, dia juga temen baik gue. Ya, oke lah. Kalau memang datangnya dari lo gue percaya. Ya, lo kan juga pasti selektif milih orang, Pak. Jadi nanti tinggal diaturin aja waktunya, Ren. Ya, aturin ya, Bi ya. Oke, gue akan atur secepatnya ya. Dan kebetulan dia juga baru balik ke sini dari Amerika. Dan dia lagi bangun kantor untuk jasa konsultan itu. Oh, pas banget ya. Baik, ya lah. Ntar aturin aja ya. Oke. Sub indo by broth3rmax aku harus dijerit. Jadi aku harus dijerit. Jasa pankah, ya. -jasa pankah, ya. Jasa pankah, ya.